Semua isu itu tidak bisa dilakukan oleh FKUB sendiri, butuh kerjasama semua pihak agar semua bisa terwujud. Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Wonosobo masa periode 2022-2027 resmi dikukuhkan oleh Bupati Wonosobo Afif Nur Hidayat di Pendopo Bupati pada Rabu 16 November kemarin. Penanganan kewaspadaan dini di daerah secara sinergis antara pemangku kebijakan daerah, lembaga komunitas dan masyarakat menjadi hal yang penting dan menjadi prioritas dalam menekankan potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan atau ATHG terhadap stabilitas politik dan keamanan serta menekan angka peningkatan konflik sosial yang terpicu dengan upaya segelintir orang memanfaatkan perbedaan etnis, agama dan sebagainya untuk memecah belah keutuhan bangsa. Sinergitas Forkopimda dengan FKUB merupakan langkah strategis dalam upaya bersama untuk menanggulangi enam isu dalam program kerja lima tahun mendatang. Ketua FKUB Kabupaten Wonosobo periode 2022-2027 Zainal Sukawi menjelaskan Jadi membangun keagamaan bukan ke kiri, bukan ke kanan. Ya kalau ke kiri itu arahnya adalah ke subjektif liberalistik, ke kanan itu adalah tektual literalistik, tapi kita ke lurusnya. Ketengah ini adalah artinya islah apa namanya keagamaan yang moderat. Keagamaan dan yang apa, yang disamping moderat juga yang tengah. Masa Tiyah dalam bahasa Islam. Ini kita wujudkan. Tentu kita harus memperkuat 4C. 4C ini kita bisa bangun bersama-sama, ya critical thinking kita untuk berbagai macam keadaan sekarang. Yang kedua kita harus punya mimpi dan kemudian diwujudkan dalam bentuk kreativitas. Yang ketiga kita harus rajin dan sering berkomunikasi pada semua pihak dan tidak kalah pentingnya tentu berkolaborasi. Jadi 4 hal ini memang harus dilakukan. Bupati Wonosobo Afif Nurhidayah dalam sambutannya berharap menghadapi tantangan dan permasalahan tersebut, pemuka agama, tokoh masyarakat, para pimpinan ormas, dan pemuda lintas agama melalui forum kerukunan umat beragama, semakin ditantang dan dituntut untuk membangun kebersamaan dan kekumpakan dalam mengantisipasi, serta mencegah terjadinya akses-akses negatif dari globalisasi yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama dan bermasyarakat yang telah dibina selama ini. Senada dengan itu, dalam kesempatan yang sama, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sekaligus melaunching aplikasi Damai Mas atau Data Masuk Informasi Masyarakat, merupakan aplikasi yang menjadi pelaporan data potensi ATHG oleh Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan Tim Deteksi Dini Daerah yang terhubung dan menjadi media lapor bupati sebagai bahan identifikasi pemerintah daerah untuk pengambilan kebijakan sebagai upaya deteksi dini dan cegah ATHG secara cepat, tepat, dan terarah. Tim Liputan melaporkan untuk WebTV. Tim Liputan Tim Liputan